walaupun lu gak top 3 tapi lu paling terkenal bro dulu bro i was ibarat kan kayak mencari Tuhan dan lewat agama gua dan gua sempet ke Pakistan juga waktu itu cuman gak tembak-tembakan CAKAKAWEKASNURAGA beter gak gua? beter toh? iya betul ini dulu kalo sekilas liatnya namanya CAKANUGRAHA pasti orang banyak yang ngerti ya betul betul NUGRAHA NUGRAHA NUGROHO harus diliat namanya oh Nuraga gila idola cilik jaman dulu ya kan 2008 2008-2009 nih idolanya anak bangsa ini dulu nih hahaha gila walaupun lu gak top 3 tapi lu paling terkenal bro i was hahaha hahaha kalo liat kita nih idola-dola cilik nih CAKA ya ampun ya ampun banget sih sama gerita juga mae kan dulu panggilannya iya kita dulu sempet satu grup juga di BBM tapi aku gak pernah inget kita pernah ketemu sih soalnya kalo ketemu pasti ada fotonya oke hahaha maybe memang belum pernah ketemu iya jadi kita cuman kayak satu grup BBM so this is the first time after beberapa tahun gitu ya iya beberapa tahun kenal kenal lewat sosial media sosial media BBM DOSASBIS2FOLLOW-FOLLOW-AN juga jadi sering liat juga CAKA perkembangannya seperti apa oke dari dulu yang mukanya cuman segi doang karena ketemuan rambut maksudnya hahaha tapi itu keren banget dulu bro dibanding cilik lain maksudnya kayak apalagi bokap lu ya bokap lu kayak bener-bener full dan lu kayak keren banget sih jadi ada yang pertama kali adain meet and greet tuh kayaknya fans lu ya iya i think so many hahaha gua aja gak tau gua bongkar semua nih disini gua dulu sibuk-sibukin nih kalo di tiktok jaman sekarang soundtracknya ini lah gak apa-apa ya karena lambut gua emo banget tuh jadi gua dengerin simple plan gua dulu orang headset banget nih oh iya bokap lu yang maksudnya yang ngurusin semuanya ya iya iya maksudnya dulu tuh gue ngete banget jaman-jaman ada fanbase-fanbase gitu tuh lu yang paling menurut gua paling rapih karena di setiap kota tuh disiapin twitter or instagram lupa gue regional and then lu pergi kemanapun kayak meet and greet lu seminggu sekali kan lu betul-betul dulu pada jaman nih ya gila sih itu tebak tangan juga buat men behind the scene-nya ada Iksan Sandy atau Cake as known as gila sih tapi ya dia dari dulu ada jual cilik dia lebihnya cilik lagi nih tapi sekarang eh lucu jadi dia dulu pengennya keep you out kan keep young gitu kalo gua pengennya pengen buru-buru tinggi dewasa gua tau dia gua pengen buru-buru tinggi pengen buru-buru ngebass keluar jakun nih woi gitu-gitulah eh sekarang kebalik malah gua lebih gede badannya dia lebih ten iya gua bilang tadi eh si Chaka makin gede kok lu makin kecil sih tapi mukanya gak berubah lu dia mukanya gak berubah vibesnya juga gak berubah luar biasa dari tahun 2008 sampai sekarang nih aku sih emang sering liat kayak update update lu juga di instagram seperti apa beberapa kali ada lonceng lagu juga gua tau terus sama kakak lu juga ada band juga keliatan juga iya 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 tapi anyway gua pengen lu cerita dong dari dulu selesai idola cilik 2008 sampai sekarang nih 2023 which is 15 tahun apa aja yang lu lakuin di kota tercinta Jogja wow oke so idola cilik itu momen pertama gua punya banyak temen alias ya disitu gua masuk tv nasional dan banyak fan base di Indonesia regional dari Aceh sampe Monado dan abis itu gua sibuk nyanyi aja karena komunitasnya terbentuk dan ter-manage ter-maintain dengan baik so gua muter-muter Indonesia ga semuanya sih cuma banyak banget waktu itu and then join sama ajakan mas Eros Chandra Shilan Seven gua ikut bandnya yaitu bersama kakak gua sendiri yaitu The Finest Three The Finest Three build sejak 2012 jalan masuk major label di 2014 waktu itu bareng sama Umi terus selesai major label 2019 and then independent terus kita masuk fase pandemic dan ya itu sampe sekarang akhirnya gua memutuskan buat solo karir acting jalan film kemarin gua abis main film juga sama solo karir di album sendiri lu lama juga ya di Umi 5 tahun ya berarti 5 tahun lumayan oh iya lu sempet main film juga kemarin kan yang sama Cavino itu kan iya 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 itu baru ya baru apa pas pandemic shootingnya shootingnya pandemic great cuma tayangnya memang baru aja oke gimana rasanya acting itu salah satu hal yang paling gua ini ya paling gua eh hindari sejak kecil ya karena gua gak tau which is trauma atau apa gitu ya cuma gua panik kan abis dia liat cilik usia gua maksudnya gua gak sekuat lu grit maksudnya lu shooting cibubur berangkat jam subuh pulang jam 2 shock terapi gua udahlah gua musisi aja ngomong sama bokap gua gitu kayak gitu akhirnya yaudah sinetron di cut semua gak ada acting and then bertahun-tahun gua dapet tawaran acting gak 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 sejak gua capek banget dalam sebulan berangkat pagi pulang pagi which is sampe apartemen waktu itu cuma 2 jam tidur dan akhirnya kayak dan gua gak ada tempat tinggal daerah deket lokasi shooting so itu lumayan capek selain badan mental juga so gua nolak terus and then di pandemic panggung ilang industri musik lagi mampet kayaknya semuanya cuma waktu itu shooting udah bisa tuh iya kan shooting udah jalan kan kayak di di beberapa daerah yang emang gak sama sekali open public gitu kan dan protokol yang ketat juga waktu itu so gua memperberanikan diri apa mungkin emang ini panggilan gua ya gua coba terus akhirnya gimana? menyesal gak acting lagi? no it was fun oh suka gue karena kayak gue orang ekspresif ya maksudnya banyak gua suka emosi gua suka mengolah emosi gitu jadi kalo misalkan ada media-media yang bisa gue keluarin untuk gua bisa happy juga bisa ekspresif juga so why not gitu oke berarti bisa nih Caka balik lagi ke film-film lainnya yeah of course fanbase lu gimana yang dulu-dulu itu? masih ada gak? enggak sih kalo dulu kan kayak ada website ada twitter kan dulu kan iya gila website-nya juga ada hebat tuh dulu gua perhatiin banget tuh iya emm enggak sih sekarang lebih ke instagram aja sih ke kumpul jadi satu pintu oke iya 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 tapi lu keadaannya baik sehat? lu nanya kabar tuh gua udah setengah i'm fine yeah so good ya gua abis banyak kooperasi sih maksudnya emang beberapa perjalanan hidup gua gua emang ada beberapa yang kinda hard ya buat gua jadi baru kayak keluar di penjara rasanya gitu oke boleh ceritain gak? ya biasa kan maksudnya apa? laki-laki laki-laki what? mencari-cari diri hahaha iya 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 ya itu bisa juga biasa kayak gitu lebih berawal daripada tiap orang jalannya beda-beda dan gua bagian dari perjalanan divorce parent kan so nyari rumah pasti ujung-ujungnya jadi that's why gua di masa kecil gua idulah celik tuh gua semacam kayak nyaman sama dunia gua sendiri kayak full headset dia dengerin lagu dan blablabla terus di usia remaja gua sempet nakal parah gitu dan akhirnya gua gak ngerasa hidup gak ada sensasinya gitu karena dulu yang menghidupkan gua adalah sensasi gitu so disitu gua mulai ibaratkan kayak mencari Tuhan dan lewat agama gua dan gua sempet ke Pakistan juga waktu itu cuma gak tembak-tembakan terangai ya gua liat tuh waktu itu lu tiba-tiba gua juga sempet ini sih si Chaka nih pake baju putih yang panjang gitu iya 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 and then? iya itu bagian dari perjalanan gua nyari rumah sebenernya berarti lu ke Pakistan itu berapa lama? 4 bulan alone kenalan adaptasi sama orang-orang banyak orang Indonesia dan blablabla dan ya disitu gua belajar banyak karena emang gua ngemper maksudnya tidurnya pake sleeping bag dan tenda yang ada apa sih namanya jaring-jaringnya iya terus gua disitu tidur kayak hidung gua kemasukan debu bangun-bangun karena emang disana debu tuh gampang kebawah angin dan ya emang ngemper emang emang menghilangkan diri gua yang sebelumnya dan berusaha mencari gua tuh manusia siapa sih gitu oke dan finally end up gua dateng ke Indonesia lagi pulang habis 4 bulan suasana baru dan disitu gua baru dapet kesimpulan bahwa ternyata untuk mencari diri gua gak harus sampe kesana iya maksudnya gua mau di Amerika gua mau di Bali gua mau dimana eh mau di rumah mau di kamar juga bisa gitu so ya oke forget about it yang jelas gua intinya perjalanan mencari jati diri dan sampe Indonesia gua lanjut belajar lagi ke ada pondok pesantren waktu itu di Jogja tapi itu kayaknya main musik ngelukis dan teater dan bla 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 so dari situ gua mulai berspiritual karena waktu gua dateng ke apa namanya guru spiritual gua dia duduk sama inter religion maksudnya ada agama ada biku ada romo ada pastor gitu jadi kayak ini hal yang baru dari yang gua pernah telusuri sebelumnya so disitu gua mulai berspiritual esensi bahwa ya apapun itu jalannya menuju Tuhan tuh banyak jalan menuju Roma gitu maksudnya banyak jalan menuju Tuhan dan orang punya pasnya masing-masing dan intinya adalah menjadi manusia mantap that's it dan finally masuk ke diri gua di tahun pandemic kerjaan gak ada dan bla 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 akhirnya gua acting dan bla 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 akhirnya gua album terus mulai acting lagi jalan oke oke yang gua jadi penasaran tuh kenapa kok bisa lu akhirnya melutuskan diri untuk ke Pakistan oh iya sendiri kan iya iya sebenernya ada jamaahnya sih ada kayak program gitu jadi kayak ibarat kalo di Indonesia kan agama kan Islam jadi kayak di Indonesia ada kayak NU Muhammadiyah gitu dan disana ada juga namanya dioban mereka bikin program jalan-jalan rohani gitu tapi sambil sampe belajar agama gitu dan gua kalo sampe sekarang sih mikir gak harus kesitu sih tapi emang kenapa gua pengen kesana waktu itu karena mungkin gua orang yang cukup keras kepala dan menurut gua itu yang the best way for me gitu sebenernya intinya keluar dari zonanya kan oke tapi sebenernya kalo lu gak kesana lu gak akan tau kalo itu tuh sebenernya gak perlu kesana gitu kan ngerti gak? iya 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 dimanapun kapanpun sama siapapun sebenernya untuk nyari diri sendiri kan bukan keluar dari kedalam 2020 pandemic itu emang yang ya disitu disitu gua mulai hahaha disitu gua mulai agak-agak oleng oleng lagi jadi my thought was 2019 akhir tuh oh finish gua udah ketemu diri gua sendiri fine okay ternyata itu semua baru hal yang gua ketahui yang baru gua ketahui secara teori gitu ya which is hal yang bener realitanya terjadi dalam hidup yang pahit yang life is hard dan reality emang kayak gini itu 2020 loh ketika lagi pandemic jadi abis teori lu praktek bro iya hahaha that's right iya dan nah si caka yang dulu itu sad boy lon boy terus remaja dia nakal banget dan bla 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 terus dia akhirnya kehilangan kenikmatan menjalani hidup terus dia mencari dirinya sendiri lewat agamanya terus dia akhirnya fine it's all about diri gua sendiri gua bisa nyari apapun yang gua butuhin dalam diri gua sendiri terus masuk pandemik ada Tuhan tuh kayak ngasih gua senggolan tuh waktu gua nakal-nakal banget kan ada lah gua gak bisa cerita gua intinya bajingan banget Tuhan tuh sebelum ke Pakistan kan? apa? iya iya before terus di 2020 gua ya disitu ada kayak dapet kayak pelajaran yang gua lakuin ke orang lain yang which is gua gak bener-bener pengen nyakitin orang tapi karena mungkin gua orang yang butuh untuk bahagia so nyari rumah so banyak orang yang akhirnya drain sama gue terus di 2020 ya gua disitu dapet caka versi perempuan dan itu hal yang lain dan and then i got the lessons lupakan soal perempuannya gua gak mau nyinggol cuma intinya i got the lessons bahwa iya gak ada yang bisa lu harapin di hidup kecuali ngandelin diri lu sendiri gitu ketika lu pengen mencapai sesuatu itu gak pernah bisa ditunggu lu yang jalan lu yang ambil lu yang eksekusi semuanya berlalu dari diri sendiri sih mantep sama bersama Tuhan ya oh jelas kalo itu jelas oke berarti kalo gua nangkep berarti lu tahun 2020 menerima karma lu ya? yeah that's right hahaha gak lah berarti udah dibayar karmanya udah aman bro udah aman bro udah aman jadi lu selalu pandemi ini juga keras juga kan hidup kayak manggung juga gak ada sama sekali oh iya wah itu berbagai arah tuh datengnya yang jelas dari sisi ekonomi ya of course dari karir ya dari sisi percintaan juga percintaan ya relationship maksudnya lebih ke romance nya gua terus dari sisi waktu itu gua kan baru selesai-selesai belajar spiritual ya belajar terus sih sebenernya cuman maksudnya gua baru selesai dari belajar sama guru gua oke abis itu soalnya gua gak dateng-dateng lagi disitu gua memahami bahwa ya emang ini momennya gua nyari gua caka yang dari kecil tuh orangnya filler suka peka ngerasa extroversion feeling terus suka punya kemauan yang kuat introversion intuition terus childnya suka sama fashion suka sama barang-barang yang menarik buat gua colorful yang berbau sensorik warna rasa dan blablabla terus akhirnya logika terakhir di fungsi otak gua setelah gua memahami cognitive function gua disitu gua jadi mencari mengkorelasikan merelasikan antara kebiasaan gua waktu kecil disitu gua bisa tau apa yang gua butuhin and then gua pake di sekarang gua butuh apa sih oke karena gua gak mau menjalankan sesuatu yang emang gak gua banget lagi kayak dulu gitu so sekarang gua udah jadi kaptennya diri gua sendiri atau jadi presidennya diri gua sendiri atau raja diri gua sendiri so I won't be happy I find happiness gitu great oke mantep nih caka nih udah gede dia nih umur dapet sekarang umur dapet sekarang gua 24 24 ya 24 hebat sih nah kalo secara gua pengen tau sih lu sebagai seorang laki-laki umur 24 ya lu punya prinsip hidup gak? iya dong apa? setelah mencari kemana-mana itu pasti ada dong sebenernya prinsip hidup ganti-ganti ya maksudnya di fase gua sebelumnya gua yang nomor 1 tuh apa ya di fase gua sekarang nomor 1 tuh apa gitu dia kalo gua di fase gua yang sekarang adalah iyalah hahaha apa ya kayaknya beda-beda mungkin ya kalo misalkan di karir tuh seperti apa kalo mungkin gua tanya deh kalo kalo di dalam sebuah hubungan entah pasaran tuh nanti menikah iya menurut lu serang laki-laki tuh harus apa? aduh gua gak punya rumus gitu te mae gua cuma gua cuma dalam hubungan tuh selalu pake komitmen dan itu santai maksudnya gua gak yang tipikal yang overprotective dan blblblbl cuma ada komitmen yang dimana itu sebagai judul eh sebagai tanda bahwa ini kalo disentuh aku berubah loh nanti gitu kamu juga kalo komitmenmu nanti kalo aku sentuh yang kamu gak bisa ya nanti kamu boleh dan berhak buat berubah juga gitu lebih kesitu sih gitu dan itu komitmen gak banyak cuma 3 doang 3 iya cuma 3 komitmen eh eh mancing 3 terus gua harus liatin hahaha 3 3 ya maksudnya ya jujur jelas terus 2 ya gak berdua dalam perjalanan atau ruangan bersama laki-laki yang lain kecuali necessary 3 notice ego satu sama lain aja sih wey karena kan kita manusia punya ego ya maksudnya semacam tarik nafas aja gitu tenang gitu udah cukup gitu untuk bisa bicara lagi bener 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 jadi kalo misalkan lagi emosi sebenernya jangan bicara gak sih menurut lo iya 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 air mendidih kan iya harus tenang dulu cocok nih sama siapa? siapa? oh dulu gua posesif banget dulu parah ya? parah dulu setelah-setelah inget gua ada omongan posesif parah siapa ini? eh itu hubungannya sama sama masa lalu gua juga yang gua belum selesai sama divorce itu tadi oke bertahun-tahun nih lu nge-band sama abang lu kan iya kenapa akhirnya lu memilih selok karir sekarang? hmm i don't know mungkin waktunya aja kali ya i mean like kakak ade kayak ada band dari dari UK juga oasis itu kakak ade emang yang namanya kakak ade itu kalo gak bener-bener pintar mengenal dirinya sendiri mengendalikan diri dan menyeimbangkan satu sama lain itu emang risk kan untuk pasti bisa ada masalah sih cuma it's normal it's fine dan yang gua tau sekarang gua cuma yang gua cuma tau bahwa i need myself gitu di saat ini gua lagi ke intu ke diri gua banget gua butuh solo karir gua butuh berkarir bikin lagu sendiri produce sendiri ya i think it's just about time it's time for me mantep nih aku belum pernah ngobrol sama Caka sekali ngobrol panjang ya kan iya lu cuma mancing tik 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 sen gitu ntar gua cerpen iya oke Caka Caka kalo gak salah di November kemarin baru keluar album juga kan iya dan itu lu bener-bener ngertian semuanya sendiri iya iya dari songwriting producing ee recording apa lagi composing semua sendiri mantep dan itu kayaknya emang hidup lu hidup untuk ee musik ya iya i think about art sih cuma emang gua banyak berlatihnya di musik jadi jagonya di musik gua banyak sedikit sukanya di acting jadi gua kemudian acting juga kalo gak salah turunan kan musik turunan gak sih ee kok di otak gua turunan turunan gak sih ee enggak juga sih bokap enggak ya lu luur gua malah let call let call semua detektif semua cuma bokap gua emang rebel iya bokap tuh rebel banget bokap gua rebel jadi diantara detektif-detektif itu let call let call itu dari dua dua jalan dari nyokap dari bokap ee yang arahnya rebel lepas dari jalur tuh bokap gua jadi dia nge-ban dan apa-apa nah iya iya kan dia kayak kalo gak salah dia nge-ban-nge-ban juga kan iya iya rebel juga nih anaknya om oke ceritain lu tentang album lu album, so album tuh gak jauh-jauh dari isu personal gua juga tentang existence existence maksud gua disini bukan eksis orang Indonesia paham pada umumnya maksudnya kayak terkenal gitu no existence disini maksud gua adalah kehadiran keberadaan manusia itu sendiri manusia ada karena mereka ngelakuin sesuatu mereka ngelakuin sesuatu tuh sesuai dengan perannya mereka role mereka maksudnya kalo di dalam keluarga bapak gak jadi bapak ibu gak jadi ibu anak gak jadi anak gak jadi keluarga gak ada keluarga namanya jadi kayak temenan aja gitu so disini penting banget buat gua untuk menekankan bahwa role itu penting ketika manusia dimanapun dia berada dia gak paham dirinya siapa gak actualize dirinya sendiri jadi bagaimana mereka bisa menemukan role bener and then after mereka menemukan role disitu mereka bisa bahagia karena sesuai sama jalannya gitu jadi kita harus cari role kita ya dengan self actualize ada berapa lagu disana ada 9 tracks yang pertama intro gak ada instrumental gak ada liriknya terus yang kedua ada walau sendiri walau sendiri itu tentang kesetiaan sama diri sendiri tetap jalan terus apapun keadaannya terus yang ketiga ada by my side by my side itu message yang diteriakan oleh Caka waktu kecil yaitu gua gak butuh apa cuma butuh lo di sisi gua terus eh eh habis itu ada bersuah denganmu bersuah denganmu ini adalah lagu yang terpanjang dalam satu album dia ada 6 menit itu tentang diri gua mendedikasikan lagu bersuah denganmu kepada diri gua waktu kecil juga yang susah ketemu nyokap terus cuaca cuaca itu tentang ketulusan keikhlasan kesetiaan yang dimana gua analogikan dengan hujan dengan panas ketika orang saling mencinta itu mereka gak peduli whatever the fuck it is keadaannya mereka tetap mau ketemu mau bersama gitu ayo kita fight bareng ayo kita berlogika bareng ayo kita berlembut kasih sayang bareng ayo kita sharing bareng ya itu centang cinta itu ya cuaca tapi gua analogikan dengan weather dan itu inspired juga by anime weathering with you apa konoe katachi apa apa bahasa jepangnya adalah weathering with you judul anime makoto shinkai ininya penulisnya sama dengan yang nulis atau yang bikin film apa your name terus ada lagu di layar handphone ku di layar handphone ku itu tentang LDR tentang betapa berharganya momen itu terus ada sepasang jiwa sepasang jiwa itu agak spiritual intinya semangat hidup terus yang terakhir ada ada biar aku biar aku itu tentang berkorban disaat disekitar lo itu pada konslet semua dan lo berjuang untuk tetap waras terus yang terakhir adalah pesan rindu nah ini top hitsnya dia salah satu radio track banget pesan rindu ini tentang kerinduan yang dimana mungkin secara general tentang sosok yang lagi bekerja di luar kota terus kangen akan rumah yang dimana ada orang-orang tercintanya tapi disini idealisnya ini tentang gue kangen sama diri gue sendiri setelah bertahun-tahun gak menemukan diri gue sendiri seru ya seru loh gue dengerinnya oh ya? dengerin dong? lu ngerjainnya seru dong seru juga dong ya? ya of course seru loh gue dengerin cita lu seru banget sih gue pengen denger semuanya oh cool gue dapet pendengar setiap satu kayak semuanya tuh ada maknanya gitu loh dan itu semua based on perjalanan hidup lu juga kan? iya gue di album yang kemarin emang gak ada fiksi sih emang itu bener-bener apa yang gue rasain gue curahkan gue analogikan aja berapa lama lu buat kayak gitu? dari misalkan lu dari oke gue mau buat album sampai akhirnya lu jadi album atau itu emang udah ada beberapa lagu yang memang lu udah lama buatnya? ada beberapa lagunya emang udah gue buat dari lama tapi lamanya juga start from 2019 dan gue rekamnya 2021 jadi ada lagu yang terkumpul dari 2 tahun lalu baru direkam 2021 waktu itu and then sisa-sisanya 2021 lah 2 tahun lah penulisannya dan rekamannya 4 bulan pas pandemi lah ya? pas pandemi jadi pandemi lu ada kerjaan juga kan? kerjaan sendiri iya betul tapi gak apa-apa lah ini berarti album pertama lu SS solo ya? iya iya betul kan? dan gue gak mau lama-lama karena itu album curhat tahun ini gue target ada rekaman album kedua yang itu let's find the money oke sekarang lu masih tinggal di Jogja iya kenapa sih ya ke Jakarta aja dari dulu iya gue iya gue ke depan emang rencana mau di Jakarta kenapa gak dari dulu gitu loh karena tuh maksudnya dari dulu jule-julek udah terkenal terus kemudian bla 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 kenapa di Jogja gitu i don't know i don't know karena ada sesuatu di Jogja wey tapi emang by the way ya ini kalo nyambung ke ada sesuatu di Jogja gue gak tau ya Jogja Jakarta tuh unik ya Jakarta tuh tempat yang bagus banget buat kita berjuang ya berkembang secara karir tapi kalo Jogja berjuang berkembang menjadi manusia iya jadi emang untuk silaturahmi mengumpul berjabat tangan saling membantu tuh di Jogja kena banget sih emang di Jakarta pun of course cuma maksudnya disana emang beda aja untuk gak bukan ladangnya bukan tempatnya buat cari uang yang banyak cari uang yang banyak iya sih gue juga rasa Jogja tuh kayak seneng kayak nyaman gitu kan terus udaranya juga kadang enak iya cuacanya tengah-tengah ya iya sih enak sih terus kayak kayak damai aja gitu loh iya tuh tenang kalem kalem betul kalem iya iya enak 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 oke nah setelah sekian lama nih masih banyak gak sih orang yang kayak nganggep lu masih cilek aja gitu kayak Umay kan sekarang biarpun udah Umay sahab oh Umay yang dulu kecil di KFC gitu kalo lu masih walaupun sekarang udah jadi director ya iya hahaha kasian tuh si Umay iya pasti masih bahkan orang kalo gue naik kalo gue kenalan sama orang atau ya kalo gak ada final 3 mereka gak dapet ya udah mereka pasti dapet ya 2 cilek 2 gitu hahaha jadi namanya apa sama gua? Gwita 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 so glad that you're here iya lu seneng banget lu udah disini anjay gue juga seneng banget ada lu disini jadi kapan nikah? hahaha nanti tahun depan lah tahun depan? really? ya sesegera mungkin lah oh gak sesegera juga gak apa-apa yang penting santai aja kan betul itu kayak gue tuh pacaran 10 tahun bro kayak kayak sebenernya umurnya masih muda kan 26 tapi kayak karena udah lama aja tuh orang kayak kayak gak nikah-nikah gitu padahal kan masih muda oh fine te why? why we have to melengkapi apa namanya apa yang orang ini kan? apa yang orang kapan-kapan gitu iya udah kayak kebal gitu gue iya iya as long as you're happy with him fine right? iya what's the problem? iya bener mantep nih si caka lu sama pacar lu sekarang gimana? hehehe ya baik-baik fine gua baru pacaran penyanyi juga ya? iya nah dia actor tapi dokter arahnya sekarang wow iya iya baru pacaran? iya iya gue baru pacaran tahun lalu kalo sekarang lu menurut lu udah kayak berdamai belum? eh gua coba berdamai sampe mati lah hehehe maksudnya kayak kita akan menemukan found a new things gitu kan untuk terus berkembang jadi manusia yang lebih dewasa, lebih bijaksana cuma soal-soal yang menyakitkan di masa kecil gue gue nganggepnya gue udah nerima sepenuhnya dan gue nganggepnya itu adalah bagian dari perencanaan hidup bukan dia iya iya bagian dari perjalanan hidup gak jadi kayak gitu yang sekarang gak jadi kayak siapapun yang sekarang iya beda-beda kan setiap orang perjalanan hidupnya menurut gue right ada yang enak, ada yang ga enak iya iya tapi rasanya sih sebenernya gak ada yang enak cuman mungkin cara respon kita aja yang bener gitu betul, it's all about respon terus ngomongin apa tadi kalo sampe sini oh iya gue sama Cego iya 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 gue seneng banget sama Cego yang sekarang gue bahagia karena orangnya jujur dan iya gue ah jadi sebelum ada cerita lucu nih sebelum gue ketemu Cego yang sekarang abis gue goodbye sama yang 2020 itu gue tuh sempet mimpi ketemu jodoh gitu rasanya gue yakin di mimpi itu tuh jodoh gue gitu jadi kesadaran gue di mimpi adalah gue ketemu jodoh gue mukanya gue lupa tapi dia agak-agak bule gitu terus dia berdiri di atas bukit gitu di mimpi gue dan dia pake baju-baju jadul matahari terik, anginnya sejuk anget-anget gitu vibesnya dan gue cuma ngomong gini nanti kita ketemu ya gue aku tau kamu siapa, kamu tau aku siapa gitu terus dia bilang ya terus gue terbang lagi jadi di mimpi gue, gue terbang terus gue balik lagi itu beneran mimpi sih baru terbang beneran mimpi ya namanya juga ketemu di atas bukit mimpi kan terus gue balik lagi ke bukit itu gue mau nanya namanya siapa terus gue bangun dari Tinder dan disitu gue nyiptain lagu akhirnya karena seneng hatinya tuh masih ada gue nyiptain lagu judulnya rest of my life itu mau gue keluarin di album kedua vibesnya One Direction gitu ntar gue nyanyiin Reve doang ini lagu buat jodoh gue yang gue gak tau siapa waktu itu dan ya sampe sekarang juga cuma ya I hope, I wish, itu emang beneran dan gue yakin itu dia jreng-jreng jadi lagu and then berjalan berapa bulan gue tiba-tiba deket lah sama temen acting gue dan gue udah kenal memang cuma dan disitu gue gak pengen punya pacar lah asian gitu kayak belum pengen aja gitu pengen fokusnya karir cuma ketemu kok jadi apa ya, ada rasa apa ya kayak you know cermin kayak bounce back, bounce back terus gitu lah jadi apa yang ada di gue tuh dia paham apa yang ada di gue paham kan sampe warna kesukaan sama ulang tahun bokapnya dia sama ulang tahun nyokap gue sama ulang tahun nyokapnya dia sama ulang tahun bokap gue di bulan yang sama jadi kayak banyak kesamaan dan kayak gitu lah intinya banyak kesamaan tapi beda version aja dan ya itu membuat gue yakin sama dia sekarang dan gue pengen nikahin dia nanti gitu wih kayak i'm finished with girls eh mantep semoga ya semoga ini emang jodoh lu ya iya amin 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 godohin juga deh lu kayaknya udah firm banget nih oh iya 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 Allah ini tuh money right now semoga semoga memang jodohnya deh iya 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 disegerakan juga disegerakan enggak lah santai aja santai aja waktu yang tepatnya lu bilang apa sih lahir? Maret Maret lu kalau Zudik-Zudik lu apa? Pisces oh Pisces anjir kayak lu apa? oh lu Agustus kan? gue Leo ya terus lu sembilan berapa? sembilan enam sembilan enam oh dua tahun sama gue cowok lu? apanya nih? ini ya lahirnya 19 Januari dia Capricorn oke kembali lagi nih so glad that you're here bersama saya Chakard lagi coba menurut lu Capricorn sama Pisces gimana? Capricorn aduh gue gak paham sih kayak gue tuh ngeliat Zodik tuh kayak yang generally aja gitu kayak seru-seru aja gue lebih ke MBTI malah kalo Leo katanya playboy kalo belum wise ya hahaha saya mengaku kok cuma kalo kalo udah satu-satu kalo udah settled family man kok tapi daripada ngomong Zudik gue lebih into ke MBTI malah ke 16 personalities tuh loh oke yang extrovert intuition F orang filler atau thinking lu apa? gue NFJ A dan gue nyoba di ada website nya kan? ada ya tapi gue belum udah coba tuh ya udah nanti kita ngobrol lagi sih apa namanya NFJ A tuh jadi extrovert intuition filler judger sama assertive assertive tuh lebih spontan gitu so ini seru juga sih karena ini yang membantu gue menemukan role gue juga gitu NFJ itu orang yang sangat empathize people around them dan mereka tuh sangat mencintai spotlight jadi kayak suka diperhatiin dan deh jadi disorot bla 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 tapi mereka lover mereka care empathize itu tadi kan jadi mereka empatik dan bisa aja gitu paham notice emosional orang ada yang berubah kenapa lu lagi marah tiba-tiba ya gitu padahal enggak enggak orangnya nutup-nutupin tapi kayak kok gue keselnya kerasa ya bla bla itu NFJ A dan mereka kalo belum overcome mereka jadi people pleaser cuma kalo udah overcome ya mereka jadi orang yang balance aja gitu itu semuanya tentang balance sih mau karakternya personality nya NFJ atau INFJ atau apapun 16 personality itu intinya it's all about balance right? tapi gue tau itu gue introvert introvert oh iya? oke karena gue kalo misalkan ketemu orang rame banget ngobrol tuh cape banget oh oke charging lu sendiri iya cape banget kan ada orang kalo extrovert kalo ketemu orang malah makin semangat kan? lu yang mana? ya gue yang semangat jadi gue kayak gini nih semangat kan? this is my life iya iya tapi lu iya sih biasanya orang kayak gitu nyari jadi dirinya susah juga tuh iya kecampur-campur kecampur-campur soalnya sama pembawaan orang vibes orang but fine iya gapapa semua kan perjalanan dari hidup right 2008 sampe sekarang 16 tahun ya pasti setiap orang pasti berubah juga dan itu masa-masa dimana lu dari remaja sampe dewasa sekarang kan? oke udah dewasa lu? ya i don't know maybe ya i'm just trying my best hahaha tapi tuh by the way lo main film gak sekarang? masih? kemain gue abis series yang ketua BEM ada di Gen Flick lah oke watch it guys terus podcast and then apalagi nih ya udah acting aja sama business lah ya? ya business lah ada gue pernah denger waktu itu lo ke Jogja kayak ke vacation di alam gitu bareng tim lo terus ada temen gue yang mampir kesitu terus kayak eh? apa itu? yang kapan? adalah udah lama pandemi kok 2020 iya dia kayak alam gitu loh tempatnya kayak tenda-tenda balun gitu oh di ini apa namanya hotel iya 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 hotel yang agak jauh dari Jogja kan? tapi iya 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 alam betul iya iya itu tapi itu ini review hotel jadi masuk ke Youtube gue oke iya iya itu tahun 2020 eh 2021 2021 itu temen lo? iya harus dia cerita ada cerita yang mampir dong eh iya dia ngomong kok waktu itu apa ya Caka gitu temennya Caka eh doain dong dia udah kembali ke Tuhan demi apa lo? iya lo berjanda gak? enggak gak berjanda beneran seriusan? seriusan cowok itu kan kacamatan iya gua inget iya 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 namanya Deniz ee berbahagia serius ee bau jamu tuh loh iya bener dia jualan jamu herbal herbal gitu iya bener dia jualan jamu iya udah fine oke kita dengerin kali ya salah satu lagunya ya Cool, ya Hey guys, ini yang tadi judulnya The Rest of My Life Yang bakal gue keluarin di album kedua Spoiler aja, ref-nya doang Yang berawal dari mimpi I wanna be with you For the rest of my life For the rest of my life I wanna be with you For the rest of my life For the rest of my life You belong to me And I will love you forever I belong to you And you will love me forever You belong to me And I will love you forever I will love you forever I will love you and I will love you forever And now it's bersuari ganmu And now it's bersuari ganmu Terus melaju Terus melaju Yang aku tuju berdua denganmu Yang aku tuju berdua denganmu Yang aku tuju berdua denganmu Aku adalah pecintamu Namun aku malu Untuk mengungkapkan perasaanku Apa dayaku Aku hanya bisa menghayalkanmu Menangis 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 Berlubuk hatiku agar ku disampingmu Agar ku dapat berapa lembutnya tanganmu Agar kita bersatu Bersuai denganmu Malam ini aku terjaga Berharap kau hadir di mimpiku Yang aku tunggu Bersuai denganmu Aku adalah pecintamu Namun aku malu Untuk mengungkapkan perasaanku Apa dayaku Ku hanya bisa menghayalkanmu Menangis bilu Menahan rindu yang menghanyutkan sadarku Dan aku harus Menahan perihaman dalam Dilubuk hatiku Agar ku disampingmu Agar ku dapat meraba lembutnya Tanganmu Agar kita bersatu Bersuai denganmu Bersuai denganmu Bersuai denganmu Bersuai denganmu Bersuai denganmu Yang aku tunggu Yang aku tunggu Menatap wajahmu Yang aku tunggu Merasakan genggamanmu Yang aku tunggu Melihat senyamanmu Yang aku tunggu Yang aku tunggu Kita telah ganggu oleh ruang dan waktu Kita telah ganggu oleh ruang dan waktu Aku bersamamu Aku bersamamu Aku bersamamu Aku bersamamu Bendangis bilu Bendangis bilu Bendahan rindu Yang menghanyutkan sadarku Dan aku harus Menahan beri Yang merdalam Dilubuk hatiku Agar ku disampingmu Agar ku dapat meraba lembutnya Tanganmu Menahanmu Agar kita bersatu Agar kita bersatu Agar kita bersatu Persuadamu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton